Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya Pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang diajukan Muhammad Kilat Warta Boneh dan Imran Ahmad Di ruang sidang Pleno MK, Kamis 14 Januari 2021 Demikian putusan yang diucapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Didampingi Hakim Konstitusi lainnya Dalam pertimbangan, terkait dengan masa jabatan kepala daerah Yang menjadi bagian dalam persyaratan calon kepala daerah Menurut Mahkamah untuk memberi kepastian hukum Dan tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan penguji oleh para pemohon Selain itu, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon Pengajuan Undang-Undang Pemilihan Umum Yang diajukan oleh Rizal Ramli dan Abdurrahim Kresno Dalam pertimbangannya, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah dimintai sejumlah uang Untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden Dan tidak dapat membuktikan dari partai mana pemohon diajukan Mahkamah juga memutus tidak dapat menerima permohonan Pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen yang diajukan oleh Ahmad Amin Dalam pertimbangannya, pemohon tidak menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya Yang tidak memperoleh kenaikan gaji karena anggaran digunakan untuk tunjangan khusus bagi guru dan dosen Selanjutnya, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima Dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Yang diajukan Suhardi dan Linda Yendrawati Puspa Mahkamah menemukan fakta bahwa di dalam pokok permohonan Sama sekali tidak menguraikan argumentasi atau alasan Berkenaan dengan pentingnya syarat uji kelayakan Serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani Dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bayu Wicaksono, Hendi Prasetyo, MKTV News, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya